Selama arus balik Lebaran Idul Fitri tahun 2024, Terminal Alambarajo Kota Jambi sepi. Sejak 11 April hingga 14 April kemarin, baru tercatat 6 kendaraan yang datang ke terminal dengan jumlah penumpang 152 orang. Sementara untuk yang melakukan keberangkatan dari Provinsi Jambi ke luar provinsi, baru mencapai 22 bus, dengan jumlah penumpang sekitar 600 orang lebih. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya bus angkutan yang nakal dan tidak masuk ke dalam terminal. Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Alambarajo Kota Jambi, Rahmat, mengatakan pihaknya akan menegur perusahaan otobus untuk memperingati sopir agar masuk ke dalam terminal, sehingga penumpang dan bus yang melakukan perjalanan bisa terdata dan dilaporkan ke pemerintah pusat. Saya selalu kan lewat WA Grup, saya menghimbau kepada para PTO, AKAP pada umumnya, untuk mengikuti aturan yang terlakukan bahwa untuk kendaraan keberangkatan wajib masuk ke terminal, dan lagi untuk kendaraan yang datang juga wajib masuk ke terminal. Jadi diterminalkan naik dan untuk menurunkan penumpang. Sepertinya kayaknya masih banyak juga lah PTO yang nakal tidak memasuk ke terminal. Mungkin di antara pelayan nakal mungkin karena ada kekurangannya, apakah KPS-nya mati, apakah gear-nya mati. Mungkin gara-gara itu karena untuk di terminal ini, kalau terjadi kaget kesalahan mungkin angkutan melaksanakan penindakan. Sementara puncak arus balik Lebaran 2024 telah terjadi pada Minggu 14 April kemarin. Namun belum terdapat lonjakan penumpang di terminal Alambara Jokota, Jambi.